Pemerintah memutuskan untuk kembali memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro selama 2 minggu ke depan Perpanjangan PPKM dimulai 9 Maret hingga 22 Maret 2021 karena situasi yang masih dinamis, tidak ada alasan kuat untuk tidak memperpanjang PPKM PPKM skala mikro berlangsung di Jawa dan Bali ditambah 3 provinsi lain yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan Ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto secara virtual Senin kemarin Erlangga Hartarto sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Provinsi Kabupaten Kota yang menerapkan PPKM mikro masih sama yaitu memenuhi salah satu dari 4 parameter Satu, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional Yang kedua, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional Yang ketiga, tingkat kematian di atas rata-rata nasional Dan yang keempat, tingkat keterisian rumah sakit atau birth occupancy rate Untuk asiu dan isolasi di atas 70% Nah, kriteria zona resiko di tingkat RT dan skenario pengendalian tetap Yaitu terbagi atas zona merah, oranye, kuning, dan hijau Dengan mendasarkan jumlah rumah di satu RT Yang memiliki konfirmasi positif dalam tujuh hari terakhir Dan skenario-nya dengan pemberlakuan PPKM tingkat RT Maupun PPKM di telurahan Nah, kebijakan pembatasan kegiatan dalam rangka PPKM mikro tersebut Semuanya sama, kecuali untuk fasilitas umum yang mulai diizinkan untuk dibuka Dengan kapasitas maksimal 50% Dengan peraturan oleh daerah Baik itu perkada ataupun perda Pada prinsipnya ini adalah fasilitas umum yang berbasis komunitas Lebih lanjut, air langga menambahkan PPKM mikro diperpanjang Karena pemerintah tak mau ambil risiko PPKM akan dihentikan saat heart immunity tercapai Terima kasih telah menonton!